selamat malam smart listeners dan sahabat sonora this is smart yang on top radio bersama saya Billy Boon dan di depan saya ada seseorang cowok ganteng yang akan siap berbagi buat kita semua pada malam hari ini selamat malam mas Aoun Abdul Wahud panggilannya mas Aoun ya suaranya gagah gitu suara saya kayaknya gak gagah gitu ya anyway mas Aoun ini adalah head of business relationship manager dari Excel Aksiata ya ini bapaknya Aksis bener gak sih? iya kan? kira-kira gitu oke so selamat datang siap-siap berbagi ilmu gak boleh pelit-pelit ya tapi sebelum kita ngobrol saya mau menyapa dulu seluruh smart yang on top radio listeners dan sahabat sonora yang ada di Manado di Makassar di Banjarmasin di Aceh Balikpapan Pontianak Bali Surabaya Malang Solo Yogyakarta Semarang Purwokerto Cirebon Bandung Lampung Bangka Palembang Medan Pekanbaru dan of course Jakarta banyak banget ya menurut kita jadi kita wajib untuk inspiratif malam hari ini ya kalau gak inspiratif nanti ya paling gak ditayangin oke oke yang menanya-tanya ke Mas Aun bisa lewat SMS atau Whatsapp ke nomor Aksis 0838 77 300 376 sekali lagi ke nomor Aksis 0838 77 300 376 ya atau bisa lewat Twitter at Yang On Top dan juga at Billy Boon dan at Radio Smart FM yang bener gak sih Radio Smart FM bener ya oke habis diprototkan bau lah jadi jadi takut oke nanti yang nanya ke Mas Aun silahkan gitu ya terus kemudian nanti yang beruntung bisa dapetin satu buah kacamata merek CK Calvin Klein dari persembahan dari OpticSace so Mas Aun ini kalau saya ngeliat kalau saya ngeliat dari CV-nya nih pernah di Politeknik ya betul Politeknik Elektronika Negeri Surabaya oke ngambil Telecommunication Engineering teknik telekomunikasi teknik telekomunikasi terus kemudian lanjut di Universitas Mercubuana Jakarta sama juga teknik telekomunikasi oke kenapa pertanyaannya kenapa teknik telekomunikasi iya orang-orang mengambil manajemen akunting teknik sipil gitu-gitu dong ini teknik telekomunikasi kenapa? ya jadi pada saat itu memang kita kan melihat di dunia telekomunikasi pada saat itu memang lagi mulai ngetrend lah ya jadi mungkin saat ini mungkin teman-teman dengar tentang startup kayak gitu yang saat ini lagi ngetrend oke dan pada saat itu memang yang lagi ngetrend itu telekomunikasi jadi mungkin awalnya telepon seluler masuk jadi kayak GSM-GSM yang geser sedikit miring imanti jadi itu saya ingat tahun 1996 jadi mungkin lisensi pertama kali GSM itu keluar saat itu mungkin gak banyak pemainnya kan ada mungkin XL Indusat mungkin telekomsel nah pada saat itu juga saya masuk pertama kali kuliah gitu oke cuman ada gak enaknya juga pada saat itu memang pas mau lulus pun itu pada saat krismon ya betul jadi 1998 mungkin di Jakarta ada kerusuhan macam-macam kami di Surabaya sempat juga harus apa namanya turun ke jalan kayak gitu mungkin merasakannya dan itu kita juga dapat hikmahnya pada saat kita lulus ternyata telekomunikasi itu udah mulai menanjak begitu juga jurusan-jurusan perkulian yang dulunya mungkin elektro pernah denger mungkin yang harus apa namanya arus lemah arus kuat gitu listrik dan udah mulailah menjamur telekomunikasi dan itu juga kita dapat hikmahnya artinya jadi hikmahnya itu kita jadi banyak lapangan kerja waktu itu jadi teman-teman juga pada saat itu mungkin tahun 2000-an itu gak hanya telekomunikasi seluler jadi kayak televisi juga pada saat itu jadi mungkin kayak pernah denger TransTV itu baru dibuka tahun 2000 terus itu juga menyerap banyak-banyak intinya reformasi lah ya waktu itu jadi semuanya berkembang ya oke tapi saya mau balik dulu sedikit jadi memilih jurusan waktu itu teknik telekomunikasi itu karena melihat trend ke depan iya betul oh gitu jadi bukan karena misalnya diarahin sama orang tua atau apa gitu kebetulan orang tua saya juga merestui merestui jadi beliau memang kalau saya sendiri kan dari desa desa banget lah gitu ya oh gitu ya deso 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 kayak presiden kita sekarang ya oke terus jadi itu dipelosok banget gitu ya mungkin orang tua saya juga gak tahu saya harus ngambil apa kalau menjelaskan pun bingung jadi oke kalau sampai sekarang pun tentang internet juga bingung apa itu internet oke ya mungkin saya cuma bisa bantu jadi bu ini adalah pekerjaan yang membantu orang banyak menghubungkan orang banyak jadi itu yang cukup cukup membuat orang tua itu yakin akhirnya di restui gitu dan itu kebetulan ayah saya juga udah gak ada lama SMP kira-kira kelas 1 jadi sepanjang saya sekolah SMP SMA itu bener-bener less supervised dari orang tua gitu jadi artinya saya harus menentukan hidup saya sendiri dan gak pernah nyesel ya menentukan pilihan untuk masuk ke teknik telekomunikasi ya nah jadi saya mungkin bisa kasih saran ke teman-teman memang harus tahu tentang tren ya jadi saat ini mungkin trennya ke arah mana kita harus tahu dan mungkin saat ini mungkin yang dunia startup dunia apa namanya aplikasi itu kan sangat sangat banyak menyerap pekerjaan gitu ya dunia pekerjaan dan itu harusnya teman-teman tahu terus udah mulai apa namanya belajar apa sih yang dibutuhkan gitu iya iya karena memang karena memang apa menurut data di talk career ya itu ngeliat satu tahun kebelakang itu memang ada tiga ada tiga job function lawangan kerja yang selalu susah banget dicari betul yaitu salah satunya IT iya betul itu setuju sekali jadi kebetulan di XL saat ini ada salah satu tim yang namanya digital transformasi itu satu tim yang benar-benar khusus terus kemudian kita bangun untuk mendigitalisasi semuanya dan kebetulan yang lead juga dari yang mimpin itu dari dari orang salah satu orang Eropa lah ya yang mungkin sudah berpengalaman dan baru kemarin saya ngobrol sama dia susah nyari talentnya iya susah nyari talent malah dia itu setahun hanya dapat mungkin 40% gitu ya 40% dan sekarang talent kayak programmer programmer terus mungkin kalau istilahnya scrum master kayak gitu itu tuh rebutan sekarang jadi mungkin teman-teman startup itu juga lagi lagi nyari lagi nyari juga itu aduh gede-gedean gaji tuh lumayan gede mas kalau mungkin bisa dibilang kaget lah baru maksudnya udah digaji lumayan besar iya iya oke 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 kita 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 break dulu yang menanya-nanya ke masawan bisa lewat sms atau whatsapp ke nomor aksis 0838 77 300 376 sekali lagi ke nomor aksis 0838 77 300 376 don't go anywhere